Mark Keeper, mari kita pergi Kabupaten Magetan banyak memiliki potensi wisata menarik karena lokasinya berdekatan dengan kaki gunung lawu Inilah 7 wisata terbaru di Magetan jika kamu berkunjung ke kota ini Pertama, Mojo Semi Forest Park Mojo Semi Dinosaurus Park dibagi menjadi 3 area yaitu Taman Dino, Dino Hunter, dan Dino Show Beragam kegiatan asik pun tersedia di sana Tempat wisata tersebut berlokasi di Jalan Raya Sarangan Cemorosewu, Kilometer 5, Kejamatan Plausan, Kabupaten Magetan Tempat wisata tersebut buka setiap hari mulai pukul 19.30 sampai 4 sore Harga tiket masuknya adalah Rp10.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 untuk dewasa itu pada hari biasa ya Sementara pada akhir pekan harga tiketnya Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa harga tersebut sudah termasuk untuk area dinosaurus Kedua, Parang Hill Kabupaten Magetan memiliki ikon wisata baru dengan memanfaatkan potensi alam perbukitan Salah satunya ialah Taman Wisata Parang Hill yang berada di Desa Mategal, Kejamatan Parang, Kabupaten Magetan diketahui bahwa banyak wahana wisata yang dapat ditawarkan oleh Parang Hill diantaranya kolam renang, mainan anak, tempat karaoke terbuka, cafe, rumah makan, serta pondok wisata cukup bayar Rp5.000 untuk tiket masuk kita sudah bisa menikmati area wisata di Parang Hill Ketiga, Kampung Susu Lawu, Singolawu Destinasi wisata ini terletak di Dusun Singolawu, Desa Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan Lokasinya terletak kurang lebih 1 km dari kawasan wisata Telaga Sarangan di Magetan agrowisata Kampung Susu Lawu ini merupakan wisata alam dengan dilengkapi sentra peternakan sapi perah, paket wisata pendagian gunung lawu serta olahan susu dan kawasan wisata pertanian Keempat, Kebun Bunga Refugia Kebun Bunga Refugia merupakan tempat wisata teranya di Magetan tempat wisata ini berlokasi tepat di Jalan Raya Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan Harga tiket Kebun Bunga Refugia ini juga cukup terjangkau pengunjung hanya perlu merogokol cek sebesar Rp10.000 saja per orangnya Setelah itu, pengunjung bebas menikmati keindahan bunga-bunga di kawasan ini sedangkan jam operasional Kebun Bunga Refugia ini mulai pukul 8 pagi sampai 5 sore Kelima, Tirta Gumarang tempat wisata ini bertemakan resort, tempak, dan juga rest area yang mana lokasinya berada di seberang pendakian Cemorosewu Tirta Gumarang yang saat ini sedang hits bagi para wisatawan dan cocok untuk anak-anak serta keluarga Alamat wisata ini di Desa Ngancar, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan Harga tiketnya untuk weekday Rp15.000 dan weekend Rp20.000 Jam buka wisata ini mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Keenam, Taman Wisata Gini Langit Taman Wisata Gini Langit menawarkan wisata alam dengan konsep yang kekinian Di sini, pengunjung akan ditawarkan pemandangan lereng gunung lawu dengan pepohonan pinus yang mengisi sisi perbukitan yang hijau Tiket masuk hanya Rp5.000 saja Objek wisata ini terletak di Desa Gini Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan Lokasinya di lereng gunung lawu dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Magetan Ketujuh, Wisata Alastuo Lokasi wisata alam ini berbasis hutan pinus serta hamparan bunga-bunga yang berwarna-warni Menyejukkan mata dan pikiran karena memiliki suhu dingin dan udara yang segar Betapa tidak, lokasinya berada di lereng gunung lawu sisi selatan Sebelum masuk ke Taman Gini Langit, setiap pengunjung dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp5.000 Lalu ditambah parkir motor Rp2.000 dan untuk roda 4 Rp3.000